Intro Halo What's up Rob Malagin Channel Jangan-jangan Terima kasih untuk teman-teman yang sedang mengklik video ini Yang sedang menonton video ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik Sehat dan normal seperti biasa tentunya ya Di video kali ini saya hanya sebatas sharing kepada teman-teman Memperlihatkan hasil Hasil okulasi Dari waru Jepang Yang saya okulasi dengan waru Eh maaf teman-teman dengan akar waru maksud saya Jadi tujuan saya Membuat video ini agar Memotivasi teman-teman Khususnya untuk teman-teman pemula Apalagi untuk teman-teman yang memang Suka dengan waru Jepang Jadi kenapa saya buatkan video ini Karena waru Jepang ini Terkenal dengan kelambatannya teman-teman Biasanya waru Jepang Di pasaran cukup mahal ya Biasanya sependek ini harganya Kisaran 100 ribuan teman-teman Hanya sejengkal ini harganya 100 ribuan Karena waru Jepang terkenal dengan Lambat sekali pertumbuhannya Jadi di kesempatan video kali ini Saya mau membantu teman-teman semua Siapa tahu ada teman-teman yang memang Suka sekali dengan waru Jepang Bisa contoh sesuatu Atau Satu hal yang saya lakukan kepada Tunas waru Jepang ini Awalnya saya dikasih sama beli Agus Dari penjataan ini tunas Waru Jepang yang sekecil ini ya Pendek sekali Cuma tunasnya Lalu saya okulasi dengan Akar waru Akar waru lokal teman-teman Yang banyak tumbuh di sekitar teman-teman juga Sekitar saya Ambil akarnya Terus saya lakukan okulasi Ternyata pertumbuhannya Gak main-main ya Sangat subur sekali Dan pertumbuhannya bisa Berlipat-lipat Dari pertumbuhan Ori waru Jepang ini Ini kurang lebih Selama 1,5 bulan teman-teman Kurang lebih ya 1,5 bulan Namun pertumbuhannya banyak sekali Seperti ini ya Gak nyangka Kalau orinya Kalau teman-teman Buat yang ori Selama 1 bulan Mungkin Pertumbuhannya hanya Hanya Sedikit ya Mungkin segini ya 1,5 bulan Karena waru Jepang ini Terkenal dengan Pertumbuhannya yang lambat Tapi kalau disambung dengan Akar waru lokal Jadi pertumbuhannya seperti ini Teman-teman Siapa tahu teman-teman Yang punya tunas waru Jepang Atau punya Pohon waru Jepang Kalau pengen Pertumbuhannya cepat Atau pembuatannya lebih cepat Bisa menggunakan Dari akar waru lokal Teman-teman Jadi teman-teman cari Akar waru lokal Lalu okulasi ya Jadi hasilnya seperti ini Ini teman-teman bisa lihat ya Nah okulasinya Saya okulasi sisip Di akar nih teman-teman Di sampingnya Saya ikat dengan plastik Lalu saya bungkus Dengan plastik yang bening juga Kalau sudah terlihat Tunas yang sudah mulai tumbuh Teman-teman bisa buka Sukupnya Kenakan sinar matahari Mungkin untuk next videonya Saya akan buatkan juga Gimana sih cara mudah Atau cara Agar Okulasi dari akar waru Dengan tunas Waru Jepang Cepat berhasil Atau berhasilnya Ya lebih Lebih Bagus lah hasilnya Karena saya sudah Membuktikan disini Dan pertumbuhannya juga Sangat cepat sekali Dan saya bisa Katakan ini Pertumbuhannya Luar biasa ya Karena ini adalah Salah satu tanaman yang Teman-teman yang Punya waru Jepang Mungkin sudah tahu ya Pertumbuhan si waru Jepang ini Terkenal dengan Cukup lambat Karena dari itu Harganya di pasaran Juga cukup lumayan Ini aja Untuk waru Waru Jepang ini Jadi karena Pertumbuhannya lambat Program budidayanya Juga agak Lambat Jadi Harga dari waru Jepang ini Cukup lumayan Di pasaran Disini saya mau Atau sekedar Mau membagikan Atau Mau membantu Teman-teman semua Syukur-syukur ya Video ini bisa membantu Teman-teman Inilah hasil Dari penyambungan Akar waru lokal Yang saya opulasi Dengan Waru Jepang Jadi kenapa Waru Jepangnya bisa Tumbuh dengan Sangat subur Disambung dengan Akar waru lokal Jadi seperti ini Teman-teman Karena Akar waru lokal Kita Tanam Jadi akar waru lokal Itu keluar Akan keluar Akan keluar Banyak akar Namun tidak akan Keluar tunas Jadi akar waru Tidak bisa keluar Tunas Jadi kita Sambung dengan Waru Waru Jepang Dan pertumbuhan Dari waru Jepang Kenapa bisa Sangat Subur sekali Atau sangat cepat Karena akar waru Lokal ini Mempunyai Kandungan Kambium Yang cukup tinggi Atau Sari-sari Makanan Yang ada Di media Yang diserap Atau Yang diambil Oleh Waru Maaf Teman-teman Yang diambil Oleh akar waru Lokal ini Langsung ke Waru Jepangnya Total semuanya Teman-teman Tanpa Ada pembagian Ke tunas Waru lokal Atau tunas Yang lainnya Jadi Maaf Lagi sekali Jadi Nutrisinya Langsung Naik ke atas Ke Waru Jepangnya Jadi Waru Jepang Mudah Atau cepat Subur Seperti ini Teman-teman Ini akan saya Liarkan dulu ya Untuk budi daya Nanti mungkin akan saya Setek atau cangkok Nanti yang kecil-kecil Kalau sudah Cukup panjang-panjang Nanti akan saya Cangkok-cangkok Tunasnya Untuk Saya jual juga Di stand bonsai Jadi Itu enaknya Kita dalam Hobi bonsai Teman-teman Apalagi Kalau teman-teman Memang Berani Atau mau mencoba Sesuatu yang Memang Teman-teman Bisa coba Seperti ini Ini ke depannya Pasti akan menghasilkan Uang tentunya Untuk saya Untuk stand bonsai ini Tentunya Nanti kalau sudah Tumbuh dia Tumbuh-cugur Saya akan cangkok-cangkok Dan Budi daya Nanti disini Dan tentunya Akan menjadi ATM Jadi tentunya ya Karena waru Jepang ini Cukup lumayan Harganya di pasaran Jadi cukup mudah sekali Mungkin next videonya Saya pasti akan Buatkan lagi ya Video cara Menyambung akar waru Dengan Tunas waru Jepang Agar pertumbuhannya Cepat Atau Ya bisa Bagus lah Hasilnya Pernyambungannya Ya gitu ya mungkin Maaf nih teman-teman Saya agak belepotan Karena ini adalah Video dadakan Saya cukup Terkejut juga Melihat Pertumbuhan Si waru Jepang ini Karena pohon waru Jepang ini Saya taruh di Belakang sana Teman-teman Jadi jarang Saya kontrol Ternyata Baru saya lihat Sudah sesubur ini Ini terima kasih juga Beli Agus Sudah memberikan Kemarin Tunas dari Waru Jepang Yang saya kasih Sekecil ini Dan saya Sudah kembang Biarkan menjadi Seperti ini Beli Agus Ini kalau Beli Agus Pengen Ayo Kesini aja Tinggal potong-potong Disini Ambil aja Beli Agus Ini juga Miliknya Beli Agus Yang saya kembangkan Mungkin ke depannya Akan menjadi Sebuah Investasi Untuk saya Dan bisa menghasilkan Di stun bonusnya Jangan-jangan ini Siapa tahu ya Teman-teman Oke Mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Semoga video ini Bisa membantu Teman-teman semua Siapa tahu Teman-teman Ada yang memang Suka sekali Dengan waru Jepang Namun pertumbuhannya Lambat sekali Bisa dengan Cara seperti ini Teman-teman Kalau memang Teman-teman suka Yang ori Tidak ada salahnya Teman-teman sambung Lalu Teman-teman Lost Bisa dibuatkan Alur langsung Di sini Nanti kalau sudah Bagus Teman-teman Cangkok Lalu tanam Di media Atau di pot Jadinya Ori tentunya Waru Jepangnya Begitu teman-teman Ya Oke Terima kasih banyak Sekali lagi Salam satu Wabi salam bonsai Jangan lupa Subscribe channel ini Agar channel ini Tambah naik Naik Berkembang Dan siapa tahu Menjadi channel yang Luar biasa Oke Salam satu Wabi salam bonsai Jangan-jangan bonsai Mantap Woo selamat menikmati